selamat siang bu selamat siang pak dengan ibu siapa ini busaropah busaropah alamat di busaropah busun pujan lurahan bawang Kecamatan Tempuran Kecamatan Tempuran Kabupaten Magelang Bu Ipah Niki kalau warung ini tuh lokasinya berarti di puncak gunung Bukit Kembar Bukit Kembar sudah berapa lama Bu berdirinya warung ini Bu sekitar enam tahun tujuh tahun sekitar enam tahun tujuh tahun berarti bareng dengan adanya tempat wisata bukit kembar sesudah sesudahnya ada bukit kembar baru ada warung ini tadinya Bungar Pasang Bungar Pasang dulunya sebelum ada warung ini berarti ikuti trail ikuti trail misalnya event trail berarti warungnya kalau pas ada event trail warung buka kalau tidak ada event enggak buka oke kalau dulu pas ada wisata bukit kembar ini warungnya rame ibu wisatawan lumayan rame banyak yang wisatawan terus saat ini di 2022 ini kok tadi saya naik ke Bukit Kembar hanya ada beberapa orang itu sepinya mulai kapan selama Corona selama Corona berarti selama dua tahun ini sepi kalau sebelum Corona banyak wisatawan yang mampir ke warung jajar banyak yang lumayan lah lumayan bisa untuk penghasilan ya hari selama ini selama Corona pandemi ini sampai dengan saat ini untuk wisata di bukit kembar masih berkurang sudah tetap berkurang ya seperti awalnya dulu terlalu berpengarif dengan pendapatan itu enggak kalau warung ini bukanya dari jam berapa setengah tujuh setengah tujuh buka sampai jam 4-5 jam 4-5 kalau listrik di sini ada ada berarti ada listrik ini warung di Puncak Gunung cuma ada satu warung ya berarti untuk yang lewat yang jajan ke sini tuh biasanya siapa saja ya orang lewat orang pada jalan-jalan orang keladang 4 itu kerja keladang pada pesan gurunya biasanya orang keladang orang lewat kalau misal komunitas-komunitas terlalu juga ada ya pada makmunya disini biasanya kalau komunitas terlalu jajan makannya disini di bukit kembar biasanya kalau komunitas terlalu itu biasanya hari apa ya seringnya kalau enggak musim hujan atau Sabtu minggu kalau enggak ada acara biasanya Sabtu minggu itu biasanya ada komunitas terlalu yang mampir ke warung buipah untuk makan ya iya Soto Mbak IPA 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 tadi yang terkembangkan komunitas terlalu banyak komunitas komunitas apa aja yang biasanya jajan di sini ya Rojali terus TTC terus Rewo 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 enggak hafal banyak-banyak komunitas yang mampir di sini banyak tapi enggak apa banyak komunitas juga yang tiap ada acara terabas Sabtu minggu biasanya mampir nyoto di sini ya oke yang bernyoto berarti juga tiap harinya ada pembeli juga kalau suka dukanya apa Bu selama buka warung di puncak gunung ini Bu suka dukanya sukanya apa kalau sukanya sukanya ya gorengannya laku banyak yang jajan ya kalau dapat uang banyak kan dagangannya banyak tapi kalau sepi dagangannya habis kalau dukanya sukanya tabung hilang kopi hilang iya tiga kali oh tiga kali dua kali satu kali minuman dua kali tabung kopi indomie habis ketiga kali minuman lagi iya karena juga kalau malam sudah seping iya seping ada orang lewat peluangnya kesempatannya untuk membobol warung deh kalau harapan kedepan Bu dengan adanya wisata berkembar ini apa Bu kedepan harapan jenengan harapan kedepan ya kalau ramen tar bisa buat ini memperbarui warung buat ngerapiin warung semoga kedepan saatnya maju lagi eh misata di magelang tetap maju rame berkenuman pulih Ibu 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 Terima kasih Bu Ipah mata semua informasinya semoga Bu Ipah dan keluarga di paling kesehatan kelancaran dalam mencari rezeki semoga warungnya laris manis iya mataswa bu Ipah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati